Intro Assalamualaikum anak ustazah Kembali lagi di kelas tematik bersama ustazah lia Apa kabar hari ini? Ustazah harap anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Kali ini kita akan mempelajari menemukan informasi melalui poster Dengan tujuan pembelajaran agar anak ustazah mampu menemukan informasi penting melalui poster Mengingat sesama akan suatu bahaya yang akan merugikan diri mereka Termasuk dalam kegiatan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa Ayo kita jadikan poster sebagai ladang amal Sebagai sarana untuk menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan Sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah sangat berat siksanya Selamat belajar Selain mendapat informasi melalui sebuah artikel Kita pun bisa mendapatkan informasi melalui sebuah poster Informasi yang disampaikan melalui poster akan memudahkan kita untuk memahaminya Nah disini anak ustazah bisa melihat sebuah poster di dalam lingkaran Jadi poster ini mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya Pernahkah anak ustazah melihat poster seperti ini? Ya mungkin anak ustazah pernah melihatnya di pinggir jalan atau bahkan di tempat umum Poster adalah pengumuman berbentuk gambar atau tulisan yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu Poster dapat ditempelkan di dinding atau tempat-tempat umum lainnya sehingga orang lain mudah melihat dan membacanya Agar anak ustazah lebih paham lagi Mari kita lihat Agar poster yang kita buat menjadi poster yang baik dan benar Maka kita perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini Yang pertama Menggunakan kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti oleh masyarakat Yang kedua Menggunakan susunan kalimat yang padat, singkat, jelas, dan memiliki arti Yang ketiga Sebaiknya memadukan unsur tulisan dan gambar Yang keempat Dibuat di atas bahan atau media yang tahan lama atau tidak mudah rusak Yang kelima Dibuat semenarik mungkin agar setiap mata yang melihat tertarik dengan isi poster tersebut Yang keenam Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster itu sendiri Dan yang terakhir Gambar yang ada dibuat pada poster tersebut harus terlihat mencolok dan sesuai dengan isi kandungan poster Yuk kita lihat contohnya Nah berikut ini ada contoh yang sudah ustazah siapkan Kira-kira dari poster ini Tentang apa ya anak ustazah? Tepat sekali Tentang keadaan kita sekarang Yaitu virus corona atau covid-19 Namun di dalam poster ini Merupakan yang dibahas adalah gejala dan cara pencegahannya Apa ya informasi yang bisa kita dapatkan pada poster ini? Informasi yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama Ajakan untuk melakukan pencegahan terhadap virus corona Yang kedua Menyampaikan informasi terkait gejala virus corona Lalu kira-kira apa ya isi dari text poster ini? Isi text poster mengajak kita selalu melakukan pencegahan terhadap virus corona Dengan selalu mencuci tangan Menggunakan masker Masak daging dan telur dengan matang Dan hindari kontak dengan hewan liar Dan mengenali gejala virus corona Masya Allah Ustazah harap anak ustazah tetap mematuhi protokol covid-19 ya Bagaimana anak ustazah? Paham kan? Dan mudah bukan untuk membuat sebuah poster? Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum